Kita beri informasi lain pemirsa, Polda Metro Jaya pekan depan akan melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada dua pelaku pembunuhan dan mutilasi di apartemen Kalibata. Usai gelar rekonstruksi, penyidik akan mendalami kejiwaan kedua pelaku. Keduanya terlihat tenang saat melakukan pembunuhan yang disertai mutilasi. Kedua tersangka bahkan diketahui sempat bermalam bersama jasad korban di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Pemeriksaan kejiwaan dilakukan untuk mendalami apakah keduanya memiliki gangguan kejiwaan. Kita rencanakan minggu depan, kita lengkapi berkas dulu. Berkas untuk kita memantapkan kembali unsur-unsur persangkaan yang dijerat kepada kedua pelaku ini. Baik itu di pasal 340, 338, 340 itu pembunuhan dengan berencana. Kemudian 338 pembunuhan, kemudian juga di pasal 365. Jadi kita kuatkan setelah di unsur-unsur persangkaan pasalnya. Nanti akan kita coba untuk memeriksa kejiwaan dari DAF ini. Kalau kondisi ya normal sebenarnya. Tapi kan kita akan mencari apakah memang dia dengan keterangan dia melakukan pembunuhan atau mutilasi ini. Apakah ada kejiwaan lain yang memang harus kita dalami lagi. Selamat menikmati.